Pemeriksaan informasi terkini mengenai pemeriksaan Bupati Pelalawan Muhammad Haris sebagai saksi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Riau akan disampaikan rekan kami Livia Ramadanti langsung dari Gedung Baris Krim Mabes Polri, Jakarta. Livia, apakah pemeriksaan Bupati Pelalawan sudah selesai dan apa saja muatan pemeriksaan yang didalami kepolisian? Zilvia, untuk pemeriksaan Bupati Pelalawan Provinsi Riau ini sudah selesai tadi sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat Muhammad Haris ini setelah menjalani pemeriksaan dia diakui, dicecar sejumlah pertanyaan mulai dari penanganan keberkaran hutan dan lahan di kawasannya kemudian juga pencegahan keberkaran hutan dan lahan serta perizinan untuk perusahaan perkebunan yang akan membuka lahan di kawasan Kabupaten Pelalawan juga ini merupakan pemeriksaan pertama Muhammad Haris setelah sebelumnya telah tidak hadir dalam pemeriksaan pertama karena berhalangan, ini pada tanggal 27 September 2019 lalu ia tadi diperiksa sekitar 8 jam lamanya dan juga untuk pemeriksaan kali ini ia adalah sebagai saksi untuk sejumlah kasus atau kebakaran hutan dan lahan di kawasan tersebut tadi juga disebutkan oleh Muhammad Haris yang saat kami tanya terkait dengan apa saja yang ditekankan atau ditanya oleh para penyidik dari Direkturat Kriminal ini ia dikatakan untuk ditanya terkait dengan perizinan perusahaan perkebunan PT AD yang berasal dari Malaysia apakah memang dikeluarkan surat perizinannya ini dari Kabupaten ataukah dari pihak lain dan tadi ia jelaskan bahwa yang mengeluarkan perizinan izin perkebunan ini tidaklah dikeluarkan dari pemerintah Kabupaten melainkan dari kementerian terkait ia tadi menjelaskan dan menekankan hal tersebut dan untuk kejadian kebakaran hutan dan lahan di kawasan PT AD sendiri ini diketahui oleh Muhammad Haris bukanlah dari perusahaannya karena perusahaan ini baru saja memberitahukan pada pihak Kabupaten ini sekitar tanggal 10 September sedangkan kejadian kebakarannya ini adalah kejadiannya pada tanggal 8 September berikut pernyataan selengkapnya dari Muhammad Haris tapi ini masalah PT AD itu bawa dia kebakaran di dalam lokasi dia kita sendiri pun tidak tahu dan luasalahannya kan 12.600 hektare nah dia di tengah-tengah kayaknya kita sendiri pun tidak tahu kebakaran Pak, kan dalam undang-undang juga disebutkan kalau bisa perusahaan wajib secara berkala untuk melaporkan dia terjadi kan tanggal 7 kami tahu kan tanggal 10 dia laporan dia itu tapi selama ini laporan berkala perusahaan itu tetap tinggal, tetap ada melalui perkebunan ada-ada Livia, lalu bagaimana langkah kepolisian selanjutnya terkait dengan pergakan hukum kasus pembakaran hutan dan lahan langkah kepolisian khususnya dari Bareskrim, Mabes, Polri ini akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait baik itu dengan pemerintah daerah dan juga kementerian karena tidak hanya pemerintah daerah saja yang nantinya akan dipanggil kepala daerah lainnya yang wilayahnya ini ikut mengalami dampak karhutlah juga akan dipanggil oleh pihak Bareskim, Mabes, Polri kemudian juga tadi melalui konferensi persnya Divisi Umas, Polri juga menyebutkan sudah ada 325 tersangka yang sudah ditahan oleh pihak kepolisian dan juga ada 95 korporasi yang sudah ditindak 11 diantaranya ini sudah masuk proses penyidikan sedangkan 84 lainnya ini masih dalam proses penyelidikan sementara itu kepolisian ini memang melalui direktorat tindak pidana tertentu cukup komprehensif untuk menangani kasus karhutlah yang terjadi pada tahun 2019 ini tidak hanya di 2019 mereka juga akan berkoordinasi dan juga melihat pada tahun-tahun sebelumnya kasus karhutlah ini sempat terjadi kepala daerah nanti akan diperiksa dan juga untuk langkah preventif regulasi pun akan terus diawasi oleh baik itu kementerian dan juga pemerintah daerah yang akan dikoordinasikan dengan kepolisian Sylvia Terima kasih Terima kasih Terima kasih